Cara menganalisis struktur teks laporan hasil observasi berarti Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Feel Up Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, amin And today, I'm going to talk about bagaimana cara menganalisis struktur teks laporan hasil observasi Mau tau seperti apa? Yuk, let's get started Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menganalisis struktur teks laporan hasil observasi Dengan tujuan pembelajarannya, yaitu Kalian mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan benar Nah, coba kita review kembali ya Masih ingat nggak nih, apa saja struktur teks laporan hasil observasi Yang sudah pernah kalian belajar di video yang ini nih Ya kan? Nah, coba Ayo, masih ingat tidak? Atau kalian hanya ingat si dia yang pernah meng-ghosting kalian? Cee, yang pernah di-ghosting Sakitnya tuh di sini ya Eh, sorry Di sini Nah, awas ya Jangan diingat hal seperti itu Oke? Ingatlah struktur teks laporan hasil observasi Yang pertama, apa? Pernyataan umum atau klasifikasi Yang kedua Deskripsi bagian Yang ketiga Deskripsi manfaat Oke, mantap Dan siapa namanya? Ini, Mario Oke, berikan tangan untuk diri Satu, cara menganalisis struktur teks laporan hasil observasi Berarti melakukan suatu kajian Atau penelitian terhadap bagian-bagian strukturnya Yang meliputi pernyataan umum atau klasifikasi Deskripsi bagian Dan deskripsi manfaat Nah, itu Dengan syarat harus paham betul penjelasan dari setiap strukturnya Nah, coba kita simak ya Simak kembali penjelasan struktur teks laporan hasil observasi Perhatikan Kita jelaskan satu persatu ya Struktur teks laporan hasil observasi Yang pertama adanya pernyataan umum atau klasifikasi Yang seperti apa sih? Jadi seperti ini Pernyataan umum atau klasifikasi itu adalah Pernyataan umum yang berisi pembuka Atau pengantar hal yang akan disampaikan Nah, itu adalah bagian dari struktur yang pertama Yang disebut pernyataan umum atau klasifikasi Yang kedua Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian Nah, dalam struktur yang kedua ini Dalam deskripsi bagian ini Berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji Jadi, isinya adalah hal-hal yang umum yang menjadikan objek ini nantinya akan dikaji lebih dalam lagi Menjelaskan garis besar Pemahaman tentang hal tersebut secara detail Mengenai objek atau bagian-bagian yang terdapat pada deskripsi bagian Nah, itu adalah struktur yang kedua Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat Apa itu deskripsi manfaat? Yaitu bagian yang menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan Nah, itulah penjelasan dari struktur-struktur teks laporan hasil observasi Nah, itulah penjelasannya ya Awas, ingat baik-baik ya Jangan sampai lupa, oke? Nah, selanjutnya yang kedua Setelah memahami penjelasan setiap strukturnya Kemudian kita kaji atau kita teliti dengan menghubungkan setiap paragraf dalam teks laporan hasil observasi tersebut Nah, coba kita praktekan langsung ya Dan perhatikan tabel berikut, biar tidak pusing Nah, perhatikan Kita praktekan langsung cara menganalisis strukturnya ya Nah, ini tabel ini Ini terdapat paragraf dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang ya Nah, disini contohnya ada paragraf pertama Dimana paragraf pertama ini menjelaskan tentang wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB Pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai seni pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia Sebuah warisan maha karya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur Nah, perhatikan di dalam paragraf pertama ini kita analisis ya Kita hubungkan dengan penjelasan-penjelasan strukturnya Nah, setelah tadi kita mengetahui penjelasan dalam paragraf pertama ini Lalu hasil analisisnya menunjukkan bahwa bagian ini berisi pembuka atau pengantar Jadi, bagian paragraf pertama ini hasil analisisnya yaitu berisi pembuka atau pengantar Pengantar umum, jadi penjelasan umum seperti itu Nah, hal umum yang disampaikannya yaitu apa? Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia Nah, maka dari itu melihat penjelasan atau informasi yang terdapat dalam paragraf pertama ini Maka strukturnya disini jelas termasuk struktur pernyataan umum atau klasifikasi Paham ya? Oke Selanjutnya, kita menganalisis struktur bagian yang kedua ya Perhatikan Nah, perhatikan Dalam tabel berikut ini adalah contoh paragraf ketiga ya dalam teks laporan hasil observasi Dimana paragraf ini menjelaskan tentang wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidang pulasan wayang pendalangan Serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa Dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gaping Nah, dalam tabel ini ya Tadi menjelaskan tentang wayang kulit nih Nah, lalu hasil dari analisisnya dengan menghubungkan penjelasan-penjelasan bagian strukturnya Hasilnya adalah bagian ini berisi deskripsi tentang salah satu jenis wayang Ya kan? Nah, karena disini menjelaskan salah satu jenis wayang Betul nggak? Yaitu wayang apa? Wayang kulit Nah, maka dari itu hasil dari analisis dalam paragraf yang ketiga ini Menunjukkan bahwa paragraf ketiga ini termasuk ke dalam struktur bagian deskripsi bagian Oke? Jadi, paragraf yang ketiga ini termasuk struktur deskripsi bagian Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mempraktekan kembali menganalisis struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga Ya, dalam teks wayang Itu apa? Tentang struktur yang ketiga itu tentang deskripsi manfaat Perhatikan tabel berikut Nah, dalam tabel tersebut itu terdapat paragraf ya Itu paragraf ke-8, paragraf yang terakhir dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang Dimana paragraf tersebut menjelaskan yaitu Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan Antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi Ini antara lain dapat kita lihat dari pergelaran wayang Yang disisipi informasi tentang program pembangunan Seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan Nah, perhatikan Dalam tabel tersebut, informasi dalam paragraf yang terakhir itu Yaitu menunjukkan bagian ini berisi deskripsi beberapa manfaat wayang Jadi menjelaskan manfaat wayang Apa saja manfaatnya? Sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan Maka dari itu, melihat dari isi dalam paragraf tersebut Dan dihubungkan dengan penjelasan-penjelasan struktur teks laporan hasil observasi Ini masuk ke dalam struktur deskripsi manfaat Nah, maka dari itu, paragraf terakhir ini memiliki struktur deskripsi manfaat Nah, itulah contoh bagaimana cara menganalisis struktur teks laporan hasil observasi Tentang wayang Nah, tadi saya hanya mengambil beberapa paragraf ya Karena jika seluruhnya, itu ada 8 paragraf Dan itu akan memakan waktu yang lama Yang terpenting adalah kalian paham bagaimana proses cara menganalisis strukturnya ya Dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang tadi Tetapi, jika kalian ingin tahu secara keseluruhan ya Strukturnya bagaimana Nah, silakan kalian cek saja di video yang ini Nah, di dalam video ini itu sudah lengkap ya Struktur teks laporan hasil observasi tentang wayang Nah, mangga silakan kalian cek saja Oke? Jika sudah, sekarang seperti biasa guys Saatnya kalian untuk berlatih Oke? Nah, analisislah struktur teks laporan hasil observasi Yang berjudul The Topeng Museum Unquote Sudah tahu kan teksnya? Nah, jika lupa Boleh kalian simak kembali teksnya ada dalam video yang ini Oke? Silakan kalian simak kembali Nah, silakan kalian analisi strukturnya Dengan menggunakan tabel yang ini Ya, tabel yang sama seperti yang kita praktekkan Menganalisis struktur yang tadi, oke? Nah, oke guys Silakan berlatih Semangat ya And see you later Thank you And see you later And see you later Terima kasih.